Hai Wingers, ketemu lagi di Wing Channel. Kalian masih ingat seris yang dipintangi Sung Jung Ki Opa dalam Ardal Chronicles yang rilis di tahun 2019? Cerita yang mengambil latar belakang saat zaman-zaman era bercocok tanam mulai dikenal. Pada masa zaman Perunggu, Ardal merupakan komunitas pertama manusia yang terbentuk dan disatukan oleh dewa mereka, Aramun Hezula. 300 suku-suku dipimpin oleh serikat yang merupakan kumpulan para pemimpin suku terbesar. Selang antar season-nya cukup lama kan guys? Karena itu, mari kita ingat-ingat kembali nih daripada nanti kalian amnesia saat nonton season 2-nya ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan Suku Sanyok dan Pasukan Daekan, dipimpin oleh Sanung Niroha. Suku ini melakukan banyak penelitian, mengembangkan teknologi pertanian, dan menciptakan alat-alat baru. Karena kebutuhan lahan pertanian yang semakin besar, dia ingin memperluas tanahnya dan mencoba membujuk penduduk lokal Neantal. Tapi mereka tidak tertarik dan gagal. Kemudian, dia menipu dan meracuni mereka, lalu membakar mereka semua dengan strategi dari putranya, Tagon. Selanjutnya, Pasukan Daekan memburu yang masih hidup. Tagon menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memburu Neantal dan membawa Ardal menjadi komunitas yang makmur. Karena itulah orang-orang Ardal melihatnya sebagai pahlawan. Lalu, dia menginginkan kekuasaan yang lebih besar, sebagai raja, dan bahkan sampai membunuh ayahnya, Sanung Niroha. Sebenarnya, dia mencoba berbagai macam cara untuk menjadi pemimpin yang dihormati dan dipilih rakyatnya. Tetapi, rencananya tidak sesuai dengan yang dia mau. Kejahatannya terbongkar dan dia mengambil kekuasaan raja secara paksa dan menjadi diktator. Suku Gunung Butih Klan Asa yang dipimpin oleh Asaron bertanggung jawab atas segala ritual dan kekuatan mistis. Jadi, rakyat percaya pada mereka. Pemimpin klan Asa sebelumnya, Asasin, sudah seperti salah satu dewa di Ardal. Jadi, kekuasaan politik pemimpin klan Asa setara dengan suku Sanyok. Keturunan langsung Asasin dapat berbicara pada dewa dan memiliki kekuatan magis. Asaron bukan keturunan langsung. Karena itu, sebenarnya dia tidak punya kekuatan magis. Dia berpura-pura mendengar suara dewa dan membuat keputusannya sendiri untuk diberitahukan ke rakyat Ardal. Suku He, dipimpin oleh He Mihol Suku He melakukan penelitian dan juga menemukan cara untuk berkomunikasi satu sama lain melalui gambar yang akhirnya itu menjadi tulisan, serta mencatat kejadian-kejadian penting dan menyimpannya. Mihol adalah satu-satunya yang menyembunyikan rahasia dari teknologi perunggu untuk menjaga kekuasaannya agar sama dengan pemimpin suku yang lain. Jika rahasianya bocor, maka klannya bisa ditindas oleh yang lain. Karena itu, dia menjaganya sampai mati. Putrinya, Tayalha, punya hubungan dengan Tagon. Tapi, mereka tetap menjaga prioritas utama adalah diri mereka sendiri masing-masing dan juga kekuasaan. Neantal Neantal Suku lokal yang punya kekuatan super. Mereka sangat kuat, pergerakannya cepat, dan memiliki penglihatan tajam. Darah mereka berwarna biru, dan orang-orang biasa atau disebut saram melihat mereka sebagai monster. Neantal tinggal di hutan, dalam area dataran tinggi atau rat. Mereka dengan mudah membunuh orang-orang yang mengganggu mereka dengan mengambil jantungnya keluar dengan cakar mereka. Hampir semua Neantal terbunuh setelah Ardal menipu mereka dengan mengirimkan hadiah yang sudah diracuni, kemudian membakar aturat. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil kabur dan bersembunyi. Igutu Setengah Neantal dan setengah Saram, mereka bisa dikenali dengan darahnya yang berwarna ungu, mempunyai tanda di punggung dan juga bibir ungu. Mereka juga memiliki sebagian kekuatan Neantal dan lebih cerdas dari Saram. Selama mereka bisa mengontrol kekuatannya, tanda-tanda di punggungnya memudar. Takgon sebenarnya adalah Igutu, karena itu dia banyak akal, cepat, dan kuat. Ayahnya menyembunyikan identitasnya sejak dia masih kecil. Setelah perang dan perburuan, orang-orang di Ardal masih takut dengan Neantal dan Igutu tidak bisa diterima. Mereka menganggapnya sebagai pembawa bencana. Ensom dan saya adalah saudara kembar yang dilahirkan oleh Asahon dan Ragas. Selama perburuan Neantal, Takgon membunuh Ragas dan saya ditemukan olehnya. Takgon mengambil dan membesarkannya, tapi menguncinya di benteng api, area suku Hei, oleh Tai Alha. Ensom dan saya bisa bermimpi dan keduanya saling melihat di dalam mimpinya. Di sisi lain, Asahon mencoba membawa Ensom sejauh mungkin dari Ardal. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan jalur yang tepat menuruni gunung dan berjalan melewati lautan air mata yang sebenarnya kawah belerang. Sampai akhirnya dia tiba di iak dan bertemu dengan suku Wahan. Suku Wahan Asasin yang sempat keluar dari Ardal dan membuat suku Wahan. Tanya adalah keturunan langsung dan harus menguasai tarian ritual yang sama persis dengan klan Asah. Seiring dia dewasa dan dalam situasi terpojok, sebagai pimpinan suku Wahan, dia punya kekuatan magis. Ensom, saya, dan Tanya adalah anak-anak yang diramalkan lahir pada saat komet biru muncul. Sementara, Tagon butuh lebih banyak budak untuk Ardal. Dia menciptakan konstruksi lift untuk naik turun gunung dan juga membuat jembatan untuk melewati kawah belerang. Dia turun ke iak, menangkap, dan membawa suku Wahan ke Ardal. Tapi kemudian Tanya yang memiliki kekuasaan sebagai pemimpin klan Asah, belajar dengan cepat untuk bermain politik dengan memanfaatkan kepercayaan rakyat Ardal untuk bisa bertahan melawan Tagon. Suku Momo Ketika Ensom ditangkap dan dijual sebagai budak, dia tetap menjaga janjinya pada temannya yang sakit dan sudah meninggal untuk mengirimkan pesan ke istri temannya. Ensom menjaga janjinya dan bertemu dengan suku Momo. Lalu, dia juga menyelamatkan pimpinan suku Momo. Suku Momo tipe yang menjaga janji dan selalu memastikan membayar hutang budi. Mereka pada dasarnya pasukan laut dan bergerak sangat cepat di air. Karena itulah, suku Momo menyelamatkan Ensom saat ditangkap oleh suku Ago dan diadili dengan dilemparkan ke air terjun. Mereka menjaga Ensom tetap hidup. Suku Ago Saingan Ardal Mempunyai 30 klan dengan 30 ribu anggota, Tapi mereka bertarung satu sama lain karena diadu domba oleh Tagon. Dewa mereka adalah Inaisinggi, yang dipercaya akan kembali dan memimpin mereka. Jika ada orang yang berhasil selamat dari pengadilan mereka, yaitu dilemparkan ke air terjun, maka dia adalah Inaisinggi. Pensom yang berhasil tetap hidup karena diselamatkan suku Momo menjadi Inaisinggi yang baru. Dia harus memimpin suku Ago dan membuat mereka bersatu kembali. Masih ada suku-suku kecil yang lainnya juga ya guys. Silahkan dilengkapi di kolom komentar ya. Ditunggu input kalian. Like and share. Thank you untuk supportnya. Be winkers agar lebih banyak lagi video-video seperti ini. And I'll see you in the next video. Terima kasih telah menonton!